Intro Aku minta maaf sekali mbak Enggak Yas Mbak ikhlas Mbak ikhlas Mbak memang harus ngelindungin kamu Yas Mbak ikhlas Kenapa lu nyulik mbak dia? Woi Ah Romeo kesini lagi Bisa-bisa aku ketahuan sama dia Woi Enggak 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 Lu gapapa Enggak gua gapapa Mendingan lu kejar penculik itu Kita udah kehilangan jejak Harus ga nih? Enggak gapapa Gua coba ke Lilvando Mbak dia Mbak dia udah tenang ya Ada aku sekarang Ada aku Ada dokter Romeo Ada dirga yang jaga mbak Ya Ya Yas Mbak takut banget Tadi ngeri banget Mbak masih kebayang tadi pas disengkap ya Aku minta maaf ya Akulah mbak datangin Minta hati loh Bisa nitir kan? Gimana? Ketemu Ketemu sama penculiknya Orangnya kabur Yasmin Kabur? Terus gimana? Yang pasti dia ga akan tinggal diem Tadi aja dia masih terus ngawasin kita Mendingan kita lanjut ngobrol di rumah aja Gimana? Sekarang kita pulang ya Mbak dia tenang sekarang Iya bos tuju Bos 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 bangun bos Bos bangun Bos Waduh gawat Jangan-jangan bos mati lagi Jangan-jangan beneran mati Gimana dong? Ya udah kita kalgur aja yuk Gimana perempuan itu? Mana perempuan itu? Perempuan itu Perempuan itu kabur bos Kita juga dihajar sama orang yang udah dikenal Itu siapa? Iya Tagis telfon God Iyiii Tidak Bos Ampun bos Gue susah payah nangkap perempuan itu Jangan 1 perempuan itu ga petus Maap bos Maap bos Siapa? Siapa? Siapa yang menyelamatkan perempuan itu? Jawab! Kita gak kenal, Bos. Gue juga gak tau, Bos, siapa dia, Elf. Sekian lagi gue tanya, siapa yang menyelamatkan perempuan itu? Tidak! Mbak Dia tenang ya, ya penting sekarang Mbak Dia baik-baik aja. Mbak Dia selamat. Mbak tuh tadi takut banget ya, malah mau dipatok uler. Malah aku minta maaf ya Mbak. Ini semua karena aku sama ibu, Mbak Dia jadi kena dampaknya. Enggak ya, enggak. Ini bukan salah kamu, bukan salah nyeburat ini. Pokoknya nanti sampe rumah nanti kita obatin ya, kalo misalkan ada luka-luka ya. Mbak Dia, inget gak sama kronologi kejadiannya? Enggak dong, gak inget. Cuman tadi dipasarkan kelenjengan, terus Mbak Dia pingsan. Terus sadar-sadar Mbak Dia tuh udah di dalam ruangan gitu dong. Terus Mbak Dia ngeliat gak yang nyekap Mbak Dia itu siapa? Mbak Cuman ngeliat karena dia pake masker topi yang mukanya tertutup gitu dong. Dan dia malah nyodorin ular supaya Mbak Dia ngomong kayak gitu, Yas. Terus Mbak Dia ngomong sesuatu gak? Mbak ngejawab apa-apa Yas. Tapi tiba-tiba ada yang nolongin gitu, Yas. Mbak Dia, kira-kira Mbak Dia kenal gak sama orang yang menyelamatin Mbak Dia? Enggak, karena dia pake topi terus pake masker juga. Jadi Mbak gak tau siapa dia. Cuman... Kayaknya suaranya Mbak Dia tuh pernah inget atau denger di mana, Yas. Bro apa jalan-jalan kita salah nyerang orang? Ya kan tadi gue juga refleks karena mikirnya itu penculiknya. Jadi gue langsung serang deh. Tapi kayaknya ternyata itu orang yang nyelamatin Mbak Dia ya. Makasih Mbak. Karena Mbak Dia mencoba untuk jaga rahasia aku sama Ibu. Mbak Dia jadi kayak gini. Aku minta maaf sekali Mbak. Enggak Yas. Mbak ikhlas, Mbak ikhlas. Mbak memang harus ngelindungin kamu, Yas. Si Ipras kemana sih? Dari tadi ditungguin gak dateng-dateng. Mbak. Alicia. Mama kok belum tidur? Kamu juga kenapa belum tidur? Hmm? Kalau Mama kan emang gak bisa tidur. Kalau kamu kenapa? Ada yang harus aku omongin sama Mama. Duh mau telepon Pras malah Alicia lagi dateng kesini. Soal apa ya? Ini soal Papa, Ma. Papa? Memang Papa kenapa? Terima kasih telah menonton! Dan ke, opi. Jadi aku lihat tarifin itu dibawai ini adalah gabungan yang ke velocidade